Ini review jujur sebagai orang yang nggak di-endorse, nggak dibayar Menurut aku si Pedes Ngaco dan juga si Sambal Cungi Cian Hai lagi semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Kembali lagi bersama aku di YouTube channel Ayo Rafa dan Halo dari Bali, Indonesia Oke, di vlog kali ini guys, aku mau review jujur Ini adalah produk yang aku pesan online Udah di-review oleh artis-artis terkenal Udah di-review oleh YouTuber-YouTuber terkenal Udah di-review juga oleh food vlogger yang ternama gitu ya Dan aku hanya penawaran ingin juga merawatkan banyak-banyak si Rasa sesungguhnya order ini So, aku tulisnya untuk beli order online Nah, ini tokonya ada di Jakarta Jadi aku ordernya lewat Shopee Dan dalam waktu kejahatan itu udah nyampe di Bali Dan aku seneng banget Dan kali ini aku mau menuju jujur Sejujur-jujurnya Karena aku kan nggak di-endorse Aku cuma ingin, apa namanya, review sejujurnya Apakah benar prodang ini, itu sambal Apakah benar sambal ini seemat yang udah review bilang gitu loh Jadi aku penasaran banget So, aku bisa untuk beli yang satu set Dan katanya sambal ini adalah sambal tersonggong Kenapa dipanggil sambal tersonggong Karena katanya Kalau nggak enak Nanti uang kalian akan membalikkan 100% Jadi ada garansi kalau nggak enak Padahal selera aku dikenalkan benar-benar ya So, misalnya aku beli tempat ya Tiga Kayak begini Nah, ini paketnya kayak begini Ini agak penyok dikit Tapi itu tidak mempengaruhi di dalamnya Karena di dalamnya aku botolnya aku kalung Itu kalungnya kalung kaca Dan di luaran ini kemarin dibutus oleh double wrap So, aku beli yang tiga biji Yang pakai tiga biji Tapi aku pilih cuma dua rasa Nah, disini dia bilang ada rasa geprek pedas ngaco Sambal cumi-ciami Sambal ikan ngamih Tapi aku skip yang sambal ikan ngamih Karena aku mau dua ting Dan satu sambal bawang Jadi malam ini aku bakalan buka dua jam Disini aku udah punya pelengkapnya Yaitu lawapan Jadi disini aku punya terong Punya daun singkong Tahu susu Telur Ada timun Kemudian ada daun coriander Dan pastinya adalah nasi Nasi cipi Kemudian nanti kesananya Kalau aku kepedesan Aku bakal minum susu Jadi tips minum susu ini Kalau kepedesan aku dapetin Dari temen aku yang tinggal di jaman Yaitu si Princess Hansa Ambilan Hansa Aku udah siap-siap Dan aku mau coba Si pedas ngaco Dan juga si sambal cumi-ciami So Apabila kalian penasaran Saksikan terus video aku Jangan lupa untuk dukung aku Dengan cara subscribe di youtube channel aku Jangan lupa untuk like video aku Dan tulis komen kalian di bawah Apabila kalian ingin menyampaikan video aku So Kita buka dulu yang Cumi Karena aku penasaran banget Dan katanya cumi ini adalah bestsellernya Ini agak memakuknya sedikit Agak plus Karena aku taruh di kulkas Karena aku mau awet gitu ya Kemudian aku Katalan sendok Dan aku Oke Dan aku gak mau seperti Flogger-flogger makanan Yang sebagian besar Kalau ngambil makanan tuh Kebanyakan ya Sampai Berlimpah-limpah gitu Dipiringnya Jadi aku mau ambil Secukupnya aja Kemudian sisanya Aku taruh lagi di kulkas Dan aku mau makan lagi Di hari kemudian Karena menurut aku Kalau makannya Atau ngambilnya kebanyakan Nanti takutnya Nggak akan makan Dan buang-buang Jadi menurut aku itu Kurang Kurang baik ya Karena Kita harus mengakai makanan gitu Geprek Pedasnya cow Ketalian aja aku buka Dan nanti tanganku Kalau udah belepotan Nggak buka-buka lagi Ini segelnya Benar-benar Disegel ya Jadinya aman Dan pengiriman dari Jakarta Ke Bali pun aman Jadi nggak ada yang Bostol gitu Nah Ini yang bersecel Aku tahu Di sebelah Kanan Ini dia Piring aku Sama nasi Udah sama tembanya Dan Aku bakal Maka dengan Laut-lautnya Sebelum makan Jangan lupa doa dulu ya Mari kita coba Ini udah mulai Tidak membeku Karena nasinya Ketaras ya Karena Soal disini Potongan cumi itu Bukan cumi utuh ya Tapi dipotong-potong Kayak begini Cuminnya kenyal Dan sambalnya Buka balik Tepungan sini Hmm Hmm Gila Sumpah ini enak banget Panser ini Dileview oleh Artif-artif Artif-artif yang Sudah terkenal ya Memang sudah Artif Terkenal ya By the way Udah beli Si banyak orang Terkenal Dan Katanya Ketanya Enak banget Tadi ini Genernya Enak banget Hmm 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 Super enak Sumpah banget Ini cuminya Yang best seller Ini enak banget Aku mau coba Sekarang Yang sambal bawang ya Ini enak banget Ini enak banget Jadi aku Suka pedas Tapi gak elmer banget Jadi aku makannya Bikit-bikit aja Hmm Hmm Sumpah ini enak Aku gak bawa Aku mau coba makan Taka tahu Taka susu Yang aku Keluarin Ini Hmm Enak banget Sini Tanpa ini Semua Udah oke banget Udah pah banget Udah cocok Kita pake nasi doang Udah oke Hmm So Dia semuanya gak bohong Sekarang aku ngerti Kenapa mereka bilang Garansi Satu seterun Uang kembali ya Karena bener-bener enak Dan potongan cumi Itu banyak ya Ini Kenyal banget Ini mau pake Loh Loh Dan Cumi Ini Ini pedes Tapi gak yang Wah Gila Pedesnya tuh gak Aku sebagai orang yang Suka pedesnya Lumayan Bisa dibilang Gak banget-banget Ini Masih oke Nah ini Pake telur Hmm Cumi itu enak Gak amis Ini Ini Aku Sampong Danerapos enak ini review jujur sebagai orang yang tidak diendor tidak dibayar menurut aku sambal eat sambal ini enak banget cocok banget jadi dari Indonesia cocok banget hanya dimakan dengan hati saja atau dengan tulur goreng atau tahu atau segala macam saya lakukan segala macam ini serisi recommended aku gak bisa menjelaskan seperti apa yang juga enak pedes tapi burih pedesnya tuh yang ngaco yang gak bisa diendor tapi tergantung juga dengan level keperhatian kalian menurut aku ini pas banget enak burih terus apa ya sedap gitu ya dan cuminya tuh kenyal dan dipotongnya tuh gak terlalu tipis gak terlalu tebel dan itu gak amis so semak lagi sorry aku baru terlalu pedes banget udah merah cuma nanti yang korang terlalu sorry aku salah bilang ini pedes ini yang kurang susu susu penikmatnya wah Tuhan ini aku ingin makan tau aja biar pedesnya tekan oke tapi kalo dibandingin sama sambal cumi sama gepreknya aku lebih suka yang cuminya karena menurut aku tuh lebih gurih karena ada rasa cuminya gitu ya tapi semoga aja deh aku gak lepas ya karena aku nyanyi-nyanyi karena aku baru aja pasang bell dan ini adalah hari kedua aku bisa makan minyak seperti ini setelah aku pasang bell jadi rasanya pasang bell tuh gimana gitu ya nanti aku bikin flow mungkin buat kalian yang berencana untuk pasang bell yang mau pasang bell atau yang penasaran gimana rasanya pake bell karena rasa ini gak pernah terbayangkan mulai aku sebelumnya dan setelah aku pasang hmm rasanya tuh gimana ya poin aja untuk aku bikinin flow bercerita tentang pengalaman aku memasang atau memakai bell so untuk kali ini aku mau menikmati makan aku dulu so aku bakal makan lebih slow karena minyaknya gak terlalu gak boleh terlalu teras-teras ya takutnya nanti ada yang copot ini ini kayaknya aku takutnya ada yang copot gitu jadi aku mesti makan lebih pelan so sampai jadi dulu video kali ini selain ini aku bakal lanjut makan dan di video kali ini aku bakal bercerita tentang pengalaman aku memakai bell pasang yang bagaimana dengan aku pasang gak lama aku pasang dan sekalem dan seperti yang sebelumnya aku bakalan mukbang makanan khas babi yang murah meriah di video-video selanjutnya sepastikan kalian subscribe di youtube channel aku nyalakan lonceng notifikasinya jadi kalian tidak akan ketinggalan dengan video-video hari yang nampak aku upload dan jangan lupa juga di like video-video aku apabila kalian cepat dan bila kalian ingin menyampaikan sesuatu kalian bisa terus di komen di bawah dan juga kalau kalian mau follow aku di instagram kalian bisa follow aku at travelwithayu thank you for watching and have you again on my blog bye now